Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Kembali lagi kita membahas mengenai channel ini Kali ini saya ingin membahas di luar topik utama Saya mau membahas ciri-ciri channel yang akan maju dan berkembang di dunia youtube Tentunya banyak orang ingin menjadi youtuber Dan khusus kamu para youtuber pemula, kamu juga perlu tonton video ini Supaya kamu juga bisa mengembangkan channel kamu supaya lebih maju dan berkembang di dunia youtube Bagaimana cara kita melihat apakah channel kita itu akan bisa berkembang dan maju di dunia youtube Ataukah channel kita akan mati ataupun mati suri di dunia youtube Jadi perlu diketahui youtube adalah suatu platform penyedia video Dan youtube ini sendiri terkenal dari dulu sebagai penyedia video durasi panjang Walaupun untuk akhir-akhir tahun ini Youtube sudah menyediakan video pendek atau video shop Dimana video shop di dunia youtube sekarang ini Ini sebagai tanda kemajuan Dan sebagai tanda persaingan dunia sosial media Dimana video pendek saat ini memang masih dipegang kejuaraannya oleh tiktok Tapi suatu saat nanti siapa tahu youtube dapat merebut para pelanggan-pelanggan tiktok Dapat bersaing dengan tiktok Jadi youtube adalah suatu platform penyedia video Dan kamu para youtuber atau kamu orang-orang yang ingin menjadi youtuber Kamu harus menyediakan banyak video untuk diproses di dunia youtube Kamu gak bisa nge-youtube cuma 1 video, 5 video, 10 video, tidak bisa Karena video itu jumlahnya terlalu sedikit Youtube adalah suatu platform penyedia video dan kamu membutuhkan banyak video Bagaimana cara kita mengetahui Ciri-ciri channel kita itu bisa maju dan berkembang di youtube Yang pertama tentunya itu kita lihat dari grafik penonton Saat kita upload video Saat kita upload video tentunya ada penontonnya Saat ada penontonnya kalian lihat di analitik Di analitik kalian lihat Apakah video itu performanya baik atau tidak Dan bila mana video itu performanya baik dan meningkat Itu tandanya video kamu memang direkomendasikan oleh platform youtube Direkomendasikan oleh algoritma youtube Dimana channel yang akan berkembang dan maju di dunia youtube Itu adalah channel-channel yang selalu ditonton oleh penonton-penonton baru Jadi yang nonton video kamu bukan orang itu-itu aja Selalu ada orang-orang baru yang menonton video kamu Itu tandanya video kamu memang akan maju dan berkembang di dunia youtube Yang kedua Yang namanya youtube Di video Itu pasti ada Like, share, komen Itu pasti ada Dan jumlah like, dislike, komen, share Itu juga mempengaruhi Kemajuan dan perkembangan video kamu Semakin banyak yang like, dislike, ataupun yang komen dan share Semakin video kamu direkomendasikan oleh algoritma Itu tandanya video kamu cocok di dunia youtube Dan disukai oleh dunia youtube Dan tentunya video kamu, channel kamu Dapat maju dan berkembang di dunia youtube Yang ketiga Di channel kamu akan muncul subscriber-suscriber baru Jadi selalu ada subscriber-suscriber baru Yang secara sukarela dan tulus subscribe ke video kamu, ke channel kamu Karena memang channel kamu memang disukai oleh mereka Mereka memang benar-benar berminat dengan channel kamu Jadi akan berdatangan subscriber baru di dalam channel kamu Itu tandanya channel kamu memang dapat maju dan berkembang di dunia youtube Beda kalau channel kamu tidak Tidak ada pertumbuhan subscriber Tidak ada pertambahan subscriber Bisa jadi channel kamu memang tidak cocok di dunia youtube Dan channel kamu sulit untuk berkembang di dunia youtube Karena apa subscriber memang cukup penting di dunia youtube Karena subscriber adalah pelanggan kamu Ibaratnya toko Kamu itu yang punya toko Subscriber kamu, mereka adalah pelanggan-pelanggan kamu yang setia kepada kamu Lebih baik satu subscriber setia daripada 10 subscriber gabungan Karena apa? Satu subscriber setia dia benar-benar suka dengan channel kamu Dan dia selalu ada untuk kamu Untuk channel kamu Sedangkan 10 subscriber gabungan Yang berasal dari sub for sub Atau jual beli subscriber Beli subscriber Itu berbahaya Karena apa? Mereka dipaksa Dan subscriber yang kamu beli itu Belum tentu dia subscriber alami Bisa jadi dia dari boot Dari komputer Bukan subscriber alami Maka dari itu jangan lakukan beli subscriber Ataupun sub for sub Akibatnya fatal Dengan channelmu sendiri Lalu yang keempat Video yang memang akan Maju dan berkembang di dunia youtube Itu bila mana video kamu itu Memiliki judul Dan thumbnail yang menarik Dengan adanya thumbnail dan judul yang menarik Itu akan menambah orang Untuk ngeklik video kamu Karena orang itu Sebelum melihat inti video kamu Sebelum melihat video kamu Dia melihat thumbnail dan judul video kamu terlebih dahulu Apakah sesuai dengan minat dia? Kalau sesuai pasti diklik Kalau tidak sesuai hanya dilewati Dan perlu kamu tahu Bila mana video kamu direkomendasikan Ada di beranda orang lain Ada di fitur penjelajah orang lain Direkomendasikan Lalu dilewati Itu adalah Momen-momen yang sebenarnya sangat penting Bila mana video kamu ada di beranda orang lain Ataupun di fitur jelajah orang lain Itu adalah momen-momen penting yang berharga Karena dengan mereka ngeklik video kamu Itu tandanya apa? Video kamu dinilai menarik oleh algoritma youtube Jadi buatlah judul dan thumbnail Yang unik Yang bisa mengundang rasa penasaran Yang memang Buat bikin orang itu penasaran dan menarik Supaya orang mau ngeklik video kamu Itu kilasan mengenai channel Yang akan berkembang dan maju di dunia youtube Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini Dan dukung terus channel ini Karena channel ini dibuat-buat kamu semua Apalagi para subscriber di channel ini Saya sudah bersyukur atas dukungan kamu semua Semoga channel ini dapat maju dan berkembang secara pesat Dan melejit di dunia youtube Dan bisa menyenangkan kamu semua Dan memberi banyak informasi dan pemahaman kepada kamu semua Apapun yang kamu tanyakan Semoga saja bisa dijawab oleh pihak channel ini Terima kasih